8 Dewa Iblis Jilid 2 Kota Sanghai adalah kota padat yang dihuni oleh bangsa Han sebagai pribumi, ada juga bangsa Jepang, Korea dan orang asing barambut perak, hari datangnya Tan Luopang, para bukaan dalam kota Sanghai sedang melakukan pibu 3 tahunan, pibu itu selalu menarik hati warga untuk menonton, sehingga warga banyak tumpah di tengah alu-alun kota. Tan Luopang terseret arus warga yang menuju alun-alun kota, sepanjang perjalanan peserta pibu menampilkan permainan baronsai menuju alun-alun kota, sesampai di alun-alun kota bendera perguruan dipajang di pinggir panggung, dari jumlah bendera yang terpajang ada 16 perguruan yang mengikuti pibu. Menurut perkiraan saya, pemenangnya tetap perguruan Tia Chiang, Tangan Besi, sebagai Aimana 3 tahun lalu, ujar seorang lelaki pada rekannya. Belum tentu, karena saya dengar perguruan Pahlek TWI, tendangan Halilintar, semakin diminati karena kejadian 2 tahun lalu, di mana seorang penantang asing mendatangi 5 bukaan, dan penantang itu mengaku kalah saat melawan Pahlek TWI. Sudahlah, kita saksikan saja, tuh acara akan dimulai, selerekannya yang lain, semuanya menatap ke atas panggung, kau tahu sebagai pimpinan polisi kota menjadi pembawa acara, dengan senyum ramah ia melangkah ke tengah panggung. Selamat kepada para si cu sekalian yang telah ikut hadir pada perayaan 3 tahunan, sebagaimana kita ketahui, bahwa kontes ini salah satu ajang mempererat hubungan antarperguruan, baiklah kita sambut kungcu kita untuk memberi sambutan sekaligus membuka pibu antarperguruan, ujar kau tahu lantang dan penuh semangat. Tepuk sore pun bergema menyambut liu kungcu yang melangkah ke tengah panggung. Para warga Shanghai, saya ucapkan terima kasih atas rasa antusias dalam merayakan kegiatan ini dengan aman, tertib dan terkendali. Peserta pibu tahun ini sebanyak 16 perguruan, dan tentunya berusaha untuk meraih kemenangan, namun satu hal yang penting bahwa semua peserta tidak mendahulukan kemenangan dan melupakan etika dan wibawa moral, karena inti dari pibu ini adalah mempererat hubungan antarperguruan, jadi tidak ada satupun dari peserta yang patut untuk dicurangi dan tidak ada satupun hak dari peserta untuk berbuat curang. Hidup, liu kungcu, benar, liu kungcu, gemuruh suara menyambut sambutan dari liu kungcu. Baik, mari kita mulai kontes ini dan terima kasih, ujar liu kungcu dan kembali ke tempat duduknya. Kau taopun kembali ke tengah panggung. Baiklah para si cu sekalian, sekedar mengingatkan peraturan pibu akan saya sampaikan, yang pertama masing-masing perguruan hanya diwakili satu peserta, dan tidak boleh ada pergantian peserta setelah mendaftarkan diri, kemudian peserta yang jatuh sampai tiga kali di atas panggung dinyatakan kalah, dan jika jatuh ke bawah panggung walaupun sekali juga dinyatakan kalah, dan terakhir bagi setiap peserta tidak diperbolehkan menyerang bagian bawah perut. Gemuruh tepuk tangan pun terdengar mendukung peraturan yang disampaikan. Baik, kita mulai kontes ini dan kepada Dewan Juri kami serahkan memimpin pibu ini, ujar kau taop dan kembali duduk, sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton mengawali pemanggilan para peserta pertama oleh Dewan Juri. Pibu pun berlangsung dengan seru dan menegangkan, para peserta dengan semangat mengerahkan segala kemampuan dalam menjalani pibu, akhirnya setelah masing-masing peserta melakukan pibu, maka didapati delapan peserta untuk ikut pada tahapan berikutnya, persaingan pada tahap ini semakin seru dan menegangkan, dan akhirnya tahapan ini pun selesai, dan peserta tinggal empat peserta yakni, Lau Leng dari Pengjiao Bukaan, Perguruan Cakara Garuda, Baoye Uping dari Peklek Tui, Tendangan Halilintar, Sengbun dari Tia Chiang, Tangan Besi, dan Coa Ginma dari Coa Chiang, Telapak Ular. Pada pertandingan pertama Baoye Uping bertemu dengan Sengbun, kedua peserta ini bertarung hebat, Baoye Uping mengerahkan ilmu tendangan yang beruntun, namun dengan tangan besi dari Sengbun menghalau berbagai trik tendangan, pertarungan yang indah dan mendebarkan, kedua muda itu saling serang, pergerakan tangan dan kaki dari masing-masing petarung menyuguhkan gaya silat yang memukau penonton. Gerakan tendangan Baoye Uping sangat cekatan dan kokoh, beradunya kaki dan tangan yang sama diisi Sengkeng, faktanya tangan tidak sekokoh kaki, akhirnya sebuah tendangan telak menghantam dada Sengbun dan dia terlempar ke bawah panggung, dan dinyatakan kalah. Lalu pada pertempuran antara Lauleng dan Choa Ginma juga tidak kalah seru dan mendebarkan, cakar Garuda dan Telapak Ular saling beradu, Lauleng yang mengambil sikap serangan Garuda lebih dominan bermain di atas, saling tangkis dan pukul dua petarung itu memainkan kembang silat yang amat indah, Tak obahnya perteemperan Guruda dan Ular, liukan tangan dan patokan tangan Choa Magin demikian luwes, sementara hentakan, kibasan dan cakaran Lauleng demikian gesit dan kokoh. Pada pertandingan ini dimenangkan oleh Lauleng, setelah itu Baoye Upting dan Lauleng berhadapan untuk menentukan kemenangan, pertarungan final ini sangat mencekam hati penonton, dua jawara perguruan dengan kembang gerakan yang jitu dan kuat saling mengerahkan segenap kemampuan, pertempuran berlangsung alot dan mendebarkan, pertempuran penentu ini berlangsung lama, hingga menjelang sore keadaan di atas panggung masih mencekam oleh gerak dua petarung yang berusaha saling merubuhkan. Akhirnya Lauleng harus terhempas saat pendangan Baoye Upting menghantam lambungnya, saat dia bangkit dan siap bertarung dengan tidak terduga, serangan. Tendangan berantai membuat dia undur dan hampir ke tepi panggung, ia berusaha untuk tidak jatuh, namun serangan susulan dengan sebuah pukulan kilat menghantam dadanya, hingga ia hilang keseimbangan dan jatuh ke bawah. Pibu itu dimenangkan oleh Baoye Upting, perguruan tendangan halilintar bersorak gembira menyambut duta mereka pada pibu itu, dan sebuah patung Buddha yang terbuat dari giyok berwarna putih diserahkan Lu Kung Chu pada Baoye Upting, warga kembali ke tempat masing-masing, Tan Lu Pang mencari penginapan untuk bermalam. Keesokan harinya Tan Lu Pang menuju pantai, seorang lelaki tua sedang sibuk memperbaiki jala di bawah balai-balai. Lopek, sebelah manakah Pulau Naga? Pulau Naga saya tidak pernah dengar nama itu, apakah Lopek bukan dari asli penduduk tempat ini? Bukan, saya dari Haiza Ang, tapi nelayan itu yang sedang menjaring ikan penduduk asli sini, sahut lelaki tua itu sambil menunjuk dua orang yang sedang menarik jala. Kapan da akan naik ke pantai? Nanti sore, dia turun sejak dini hari, sahut lelaki tua itu selain dia apa ada lagi penduduk tempatan. Masih, di belakang hutan bakau itu ada setumpuk rumah nelayan, rumah anak beranak itu pun di sana. Baiklah Lopek, saya akan ke sana, ujar Tan Lu Pang sambil melangkah ke arah hutan bakau yang ditunjuk nelayan. Sebuah kedai dan beberapa orang sedang minum arak dan makan bubur, Tan Lu Pang memasuki kedai. Mau minum apa tuan? Tanya pemilik kedai minuman apa saja yang ada. Arak ada, teh panas ada, kopi ada dan juga minuman herbal ginseng ada. Sediakan sepoci arak, ujar Tan Lu Pang, pemilik kedai segera menghidangkan arak. Lopek, kamu asli orang sini kah? Benar tuan, kenapa tuan bertanya? Saya hendak ke Pulau Naga, apakah Lopek tahu Pulau Naga? Wah pulau itu jauh di tengah lautan tuan, dan juga selatnya sangat dalam yang dipenuhi ikan-ikan pembunuh. H.M.H., tapi tahukah Lopek arah tempatnya? Arahnya, Chuan naik perahu dari sini sampai ke sebuah karang Buddha, karang Buddha, apa karang itu seperti Buddha? Benar tuan, dan dari karang itu, Chuan mengarah ke kanan sehingga sampai pada sebuah muara sungai, dari muara sungai ke arah kanan sampai pada sebuah selat, Chuan masuki selat tersebut, nah di ujung selat itulah Pulau Naga. Apakah ada orang yang pergi ke sana? Dulu banyak orang yang mencoba ke sana, namun hampir semuanya mati dimakan ikan ganas di dalam selat. Baik dan terima kasih atas informasinya, dan araknya satu guci, ujar Tan Lupang sambil mengansurkan dua tahil tembaga, Tan Lupang meninggalkan perkampungan dan kembali ke tempat si nelayan yang sedang memperbaiki jala. Tan Lupang mengitari kampung nelayan tersebut, dia mengintai rumah-rumah yang dilewatinya, dan ketika melewati sebuah rumah, wajahnya tersenyum karena ia melihat dua ekor birri-biri, dengan cekatan dua ekor birri-biri itu dilempar dengan batu, dan tepat mengenai kepala, dua ekor birri-biri itu tergeletak mati dengan tengkora kepala pecah. Tan Lupang segera mengambil dua ekor birri-biri dan cepat keluar dari kampung. Lupek, saya beli perahumu dan ini uangnya, ujar Tan Lupang sambil memberikan dua tahil perak, lalu melangkah ke sebuah perahu, bangkai dua ekor birri-biri diletakannya. Cuan saya tidak menjual perahu. Aku tidak peduli, saya butuh perahu, dan Anda masih untung, karena saya mau bayar, tapi Cuan tanda tanya. Tidak ada tapi-tapi, kamu mau mampus ancam Tan Lupang, nelayan itu pucat pias, sikap urakan pendatang ini sangat mengejutkannya, dalam hati ia merasa kesal. Tan Lupang tanpa menggubris lagi si nelayan mendayung perahu milik si nelayan, dan dengan dua kali dayung perahu meluncur cepat ke tengah laut, si nelayan terbelalak melihat laju perahunya yang didayung pendatang kurang ajar itu, dengan hati berdebar si nelayan kembali ke rumahnya, takut dan kecewa akan sikap si pendatang, jika dibayar empat tahil perak masih impas, tapi hanya dua tahil perak, jelas ia rugi dan akan kehilangan alat meta pencaharian. Setelah empat hari Tan Lupang mendayung dengan kecepatan luar biasa barulah ia melihat Karang Buddha, dari Karang Buddha ia mengarah ke kanan, dan dua hari kemudian ia sampai pada muara sungai, dan dari muara ia mengarah ke kanan dan menelusuri pinggiran hutan bakau, selama satu hari ia menelusuri pinggiran bakau, Sampailah pada sebuah selat. Baru setengah hari ia memasuki selat, perahunya tiba-tiba bergoyang, dengan gigi ia berusaha mempertahankan keseimbangan perahu, perahunya terpaksa berhenti dipermainkan ombak, selama dua jam ia berkutat mempertahankan keseimbangan perahu, dan ia berhasil, karena saat laut tenang perahunya tidak terbalik atau karam, namun Tan Lupang belum bisa bernafas lega, karena serombongan ikan hiu datang mendekatinya. Ada delapan ekor hiu yang mengelilingi perahunya, siripnya yang tajam muncul di permukaan seakan siap untuk menunggu dan memangsa korbannya di atas perahu, Tan Lupang dengan sikap waspadadi dan berkat keuletannya perahunya masih dapat dipertahankannya namun ombak di selat itu amat besar. Dua ekor biri-biri yang dibawanya sudah membusuk, lalu Tan Lupang melemparkan bangkai biri-biri ke tengah laut, dan suara benda jatuh ke permukaan laut mengundang perhatian hiu, delapan ekor hiu itu berenang ke arah dua ekor bangkai dan menjauhi perahu Tan Lupang, melihat hiu dapat dialihkan, Tan Lupang dengan tenaga sinkeng mendayung perahunya, perahu pun melaju melejit melintas permukaan laut. Di depannya sudah nampak daratan memanjang dan bentuknya persisis seperti naga, Tan Lupang semakin mengerahkan seluruh tenaga untuk mendayung, tiba-tiba dari dalam laut ikan terbang muncul menyerang Tan Lupang, secuil daging di punggungnya disantap ikan tersebut, luka bekas gigitan terasa perih, Tan Lupang tetap mendayung, beberapa ikan laksana anak panah melintasi tubuhnya yang melajut di atas perahu. Sesampai di pantai, tubuh Tan Lupang sudah bersimbah darah, karena luka bekas gigitan ikan terbang, dan untungnya Tan Lupang masih selama tiba di pantai, keadaan Tan Lupang lemah, ia merebahkan diri untuk memulihkan diri, semalaman Tan Lupang tidak bangkit, dan baru keesokan harinya ia merangkak memasuki hutan, dengan langkah gontai Tan Lupang berjalan sambil berpegangan pada pepohonan, di samping rasa nyeri, ia juga merasa lapar. Tan Lupang mencabut dan memakan beberapa ginseng yang banyak tumbuh di dalam hutan, tubuhnya merasa panas, dia menggelapar seperti ayam disembelih, dan di saat itu seekor ular warna kuning mematuh kakinya karena terkejut, tiba-tiba tubuh Tan Lupang diam dan kaku tidak sadarkan diri, selama dua hari ia pingsan dan saat sadarkan diri ia merasa tubuhnya tidak merasakan nyeri dan namun lemas karena rasa lapar. Luka di tubuh Tan Lupang sembuh tidak berbekas, ia bersandar di sebuah pohon, rasa laparnya luar biasa, dan ketika seekor tikus lewat, dengan sisa tenaga yang ada, ia melempar dengan pedangnya, namun luput, Tan Lupang merangkak mengambil pedangnya, dan di balik semak ia mendapatkan telur ular, dengan lahap ia memakan telur-telur itu, dengan terisinya perut yang kelaparan, maka ia kembali bertenaga. Dengan tenaga yang masih lemah, Tan Lupang melangkah lebih dalam memasuki hutan, ketika ia melihat seekor kera, ia melemparnya dengan pedang, kera itu jatuh, lalu dengan rakus ia memakan daging kera itu mentah-mentah, setelah daging mentah itu tandas, ia merasakan kekuatannya pulih, sehingga ia sudah bisa melangkah cepat dan berlari, selama sebulan ia merambah hutan, ia tidak mendapatkan satu tanda pun hal yang ia harapkan, sebagaimana cerita si pengemis tua, timbul rasa sesal telah membuang tenaga, dan waktu mendatangi tempat berbahaya ini. Saat menyesali diri, tiba-tiba hujan lebat turun berbareng, dengan sambaran kilat dan gemuruh petir, Tan Lu Pang diam bersandar membiarkan dirinya di guyur hujan, ia memejamkan matu dan mengosongkan pikiran, hatinya sudah lemah dan pasrah, lalu tiga kali ledakan terdengar di susul tumbangnya pepohonan, Tan Lu Pang membuka matu dan duduk, tiga pohon di samping kanannya tumbang di sambar petir, kemudian ia kembali rebah dan memejamkan mata, suara-suara keras dan nerunya hujan ia abaikan. hujan pun rada setelah pagi harinya, Tan Lu Pang bengkit dan merasa heran melihat pada beberapa pohon yang tembang, menyebabkan longsor dan di bawah bekas longsoran ia melihat mulut goa, dengan rasa penasaran Tan Lu Pang menuruni tempat longsoran dan memasuki mulut goa. Goa yang memiliki lorong yang panjang dan berliku, Tan Lu Pang terus menyusuri lorong dan sepertinya liku-liku lorong selalu menurun, selama dua hari Tan Lu Pang baru sampai ke sebuah bagian bawah tanah itu yang dimasuki cahaya, dan ketika diperhatikan berupa mulut goa juga di sebuah dinding tebing, di bawah tebing ada-ada aliran sungai yang jernih. Tanpa pikir panjang Tan Lu Pang melompat ke bawah. Juar, tubuhnya masuk ke dalam air, rasa segar menerpa tubuhnya yang gerah kotor dan kumal karena selama dua hari menerobos lorong, setelah membersihkan diri dengan tubuh lemah ia keluar dari air, di tepi sungai itu banyak sekali pepohonan yang memiliki buah, dengan sebatang kayu Tan Lu Pang menjolok buah hingga jatuh dan kemudian memakannya dengan lahap. Hutan itu banyak sekali buah dengan aneka warna, semerbak aromanya juga sangat segar, selam tiga hari Tan Lu Pang menjelajahi hutan penuh buah itu, dan akhirnya ia menemukan sebuah bangunan kuno dan di penya ada patung naga, Tan Lu Pang memasuki bangunan tersebut, dan di dalam hanya ada altar dan di atasnya ada peti berukir naga, bagian-bagian dalam rumah itu sudah hancur berantakan dan perabotannya juga sudah kosong. Tan Lu Pang membuka isi peti dan di dalamnya ada gulungan kertas, Tan Lu Pang membuka gulungan dan membaca tulisan di dalamnya. Hidup berdua di pulau naga mengayom kasih dan rasa cinta namun kenapa kami tidak bahagia coba tanyakan pada para dewa akhir hayat mencari jawabannya dewa naga pun mati binasa. Dewi bunga menghabisi nyawa meninggalkan hidup yang terasa hampa di bawah patung naga tersimpan rahasia. Setelah selesai membaca, Tan Lu Pang keluar dan memperhatikan patung naga di depan bangunan, ia memasang kuda-kuda, dengan mengerahkan seluruh tenaga Sinkeng, laku ia pun mendorong ke arah Ubin tempat berdirinya patung. Duar, Ubin itu hancur dan patung naga itu tumbang, di bawah Ubin ada loba empat persegi sepanjang lengan orang dewasa, Tan Lu Pang mengeluarkan tiga benda dari dalam lubang tersebut, yakni dua buah kitab tebal, sebuah seruling perak berukir naga dan sebuah kipas hitam dengan gagang perak. Di sampul depan kitab tertulis Sin Leong Siaw Sian, Dewa Suling Naga Sakti, dan Sin Bian Di Sian Li, Dewi Cantik Kipas Sakti, dengan suka cita Tan Lu Pang mulai mempelajari isi kedua kitab, dengan semangat yang mengebu ia melalap setiap bab teori ilmu silat yang ada di dalamnya, latihan Sinkeng dan Gin Keng yang termuat di dalamnya tanpa kenal lelah dilatihnya. Dan tidak terasa 12 tahun sudah ia tinggal di dalam bangunan kuno, dua kitab sudah ia kuasai, ilmu silatnya amat dasyat dan luar biasa, Tan Lu Pang meninggalkan hutan menuju pantai bagian belakang pulau dari arah dia datang 12 tahun yang lalu, dengan dua bilah papan yang diikatkan di bawah kakinya, Tan Lu Pang menjejak permukaan laut dan berlari cepat dan melompati ombak, larinya sungguh luar biasa cepat, jika Tan Lu Pang merasa lelah dia duduk istirahat sambil makan buah yang sudah dipersiapkannya, karena Gin Keng dan Sinkangnya yang sudah amat tinggi dan sempurna, ia laksana duduk di permukaan tanah. Setelah keadaannya pulih kembali ia melanjutkan perjalanannya yang unik dan menakjubkan itu. Tiga hari kemudian ia sampai ke daratan besar, dengan rasa lega Tan Lu Pang memasuki hutan, setelah seminggu menjelajahi hutan, Tan Lu Pang sampai pada sebuah lembah yang indah dan sangat terang, sebuah bangunan megah berdiri di tengah lembah. Seorang perempuan cantik berumur 30 tahun sedang duduk menikmati indahnya Taman. Hai Nyonya cantik, Sapa Tan Lu Pang, wanita itu terkejut dan spontan berdiri dan mundur. Si, siapa kamu tanyanya terbata-bata he, alangkah cantik dan anggunya engkau Nyonya, apa maumu, pergilah jangan ganggu aku. Tidak bisa Nyonya, aku suka dengan wajahmu yang lembut dan anggun itu, Tidak, tolong jangan ganggu saya, kalau mau harta akan saya berikan. Saya tidak akan mengganggu Nyonya, bahkan saya akan mendampingi Nyonya, tidak bisa, aku sudah punya suami. Hehehe, hehehe, kalau sudah ada aku, maka Nyonya tidak akan memiliki suami lagi. Tolong, tolong, ada penyusup teriak perempuan itu, empat orang laki-laki muncul, namun sekali gemrak, empat orang itu langsung tewas dengan tubuh kaku, makin gelisah dan takut perempuan cantik itu. Nyonya, demi keselamatanmu kamu harus menerimaku hidup di sampingmu, marilah kita masuk ke dalam, dan bicarakan dengan hati tenang, ujar tanulupang, dan entah kapan bergeraknya, perempuan itu telah digendongnya mesra, dan masuk ke dalam rumah. Empat orang pelayan perempuan terkejut dan muka pucat, melihat majikan mereka digendong orang asing. Kalian sediakan makanan, saya dan Nyonya kalian hendak makan, perintah tanulupang, empat pelayan itu tidak berani membantah, dan segera menyediakan makanan dan menghidangkannya. Hahaha, haha, sungguh lezat sayang, makan siang kita hari ini, ujar tanulupang, perempuan itu dengan rasa takut menemani tanulupang makan makin menunduk. Janganlah merasa takut, aku akan melindungimu dan mencintaimu sepenuhnya, percayalah, bujuk tanulupang. Benarkah engkau akan mencintaiku dan melindungiku benar, percayalah kata-kataku, dan siapakah namamu istriku yang cantik. Namaku Teng Bianbi, dan kita belum menikah, kenapa menyebutku istrimu? Hahaha, hehehe, sebentar lagi kamu akan kunikahi, suamimu ini bernama tanulupang, kamu akan merasa aman dan nyaman berada di sampingku. Cuontan, aku ini selir bangsawan Ceng Yuan dari kerajaan Kin, dan suamiku besok malam akan datang ke sini. Hahaha, biarkan ia datang, dan ia akan menyerahkan kamu padaku, sahutan lupang, sikap tan lupang itu dilatar belakangi oleh pengaruh suasana lingkungan di mana ia belajar, bayang masa lalu kedua suhaunya yang saling mencinta lewat kedua ilmu dan tamat, manhutan buah mempengaruhi jiwanya, sehingga melahirkan sikap romatisme dalam hatinya dan tak pelak manusia pertama yang ia jumpai adalah Teng Bianbi, maka membuncahlah rasa cinta dan romantis pada Teng Bianbi. Malam harinya, Teng Bianbi terpaksa melayani Tan Lupang, curahan cinta lelaki berumur hampir 60 tahun itu sangat menggugah perasaan Teng Bianbi, remasan dan rabaan lembut pada tubuhnya tak dapat tidak membuat Teng Bianbi ikut terlelap dalam permainan cinta yang mengebu, boleh dikatakan rasa yang tadinya terpaksa berubah menjadi kerelaan penuh dan rasa suka menerima segala curahan cinta dari Tan Lupang. Keesokan harinya dengan senyum di Kulum Teng Bianbi meninggalkan Tan Lupang di Ranjang dan pergi mandi, setelah berganti baju dan berdandan dengan cantik, ia mendekati Ranjang dan membangunkan Tan Lupang. Tan Koko, bangunlah, pergilah mandi rabaan lembut dan suara bernada manja itu membangunkan Tan Lupang, ia membuka matanya dengan senyum bahagia. Sudah pagi rupanya, duh cantik nian wajahmu istriku. Sudah, pergilah mandi, sahut Teng Bianbi dengan wajah merona merah. Tan Lupang pun segera turun dari Ranjang dan pergi mandi, bangunan besar itu hanya ada empat pelayan wanita dan empat pengawal laki-laki yang sudah tewas. Teng Bianbi sedang berliburan dari kota raja ke rumah pribadi yang merupakan hadiah dari suaminya, tempat itu bernama Heng Sing Kuk. Mereka sudah satu minggu di tempat itu, hari ia bertemu dengan Tan Lupang, suaminya sedang ada kunjungan ke kota Guangdong. Ketika Cheng Yuan kembali bersama 50 orang pengawalnya, dan mendapatkan selirnya bersama lelaki tua sedang duduk di taman, membuat ia marah besar. Selamat datang di tempat kami Tuan, ujar Tan Lupang. Laki-laki tua kurang ajar, sejak kapan tempat ini menjadi milikmu sejak kemarin saat aku datang ke sini, apakah kamu Cheng Yuan? Benar dan tempat ini adalah milikku, dan apa yang kamu kerjakan di sini? Hehehe, sekarang tempat ini adalah milikku, dan aku sedang berbulan madu dengan istriku. Siapa istrimu? Tanya Cheng Yuan heran dan jengkel ini adalah istriku, namanya Teng Bianbi. Bang saat tangkap pengacau ini teriak Cheng Yuan, namun tiba-tiba Tan Lupang bergerak luar biasa cepat di antara barisan pengawal, 50 orang kontan kaku karena sudah ditotok oleh Tan Lupang. Cheng Yuan terbeliak dan cemas, tidak menyangka orang asing di depannya bergerak seperti seluman. Cheng Yuan, hatiku lagi bahagia, jadi saran saya tinggalkan tempat ini bersama pengawalmu ini dan jangan lagi pernah bertemu dengan saya. Pa, tapi, selirku, sahut Cheng Yuan terbata-bata dengan wajah pucat sekali lagi kamu membantah, maka nyawamu melayang. Ba, baik, aku akan meninggalkan kalian. Bagus, sekarang pergilah kalian, ujar Tan Lupang dan dalam sekejap 50 orang itu dapat bergerak kembali, lalu Cheng Yuan dan para pengawalnya meninggalkan Heng Sing Kok. Sejak itu penguasa lembah mutlak di tangan Tan Lupang, dan selama 3 bulan pertama, Tan Lupang menggemparkan Guangdong, seluruh ahli silat di Guangdong baik Bukan maupun Piao Kiok ditantang Pibu, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya, bahkan dalam jangka setahun ahli silat di Guangdong, Guangxi dan Fujian ditaklukan, dan seluruh Bukan dan Piao Kiok di tiga provinsi itu memberikan upeti padatan Tan Lupang. Suatu hari, Tan Lupang mengumpulkan seluruh penghuni rumahnya yang terdiri 10 murid, 6 pembantu perempuan dan 4 pembantu laki-laki, di samping kursi kebesarannya duduk dengan anggun istrinya yang cantin Teng Biap Bi. Hari ini aku akan berjalan jauh menuju wilayah timur, dan selama saya tidak ada kalian harus lebih mengutamakan kemanan dan kenyamanan istri saya, mengerti kalian? Mengerti suhu, saya dan adik-adik akan melakukannya sekuat daya, sahut Coalui, murid tertua Tan Lupang. Bagus, saya senang, jadi baik-baiklah selama saya pergi. Tan Lupang pun meninggalkan Heng Singkok dan sore harinya ia sudah berada di sebuah likuan. Tan Wang Wei, silahkan apa yang hendak dipesan sambut pemilik likuan dengan ramah. Sediakan panggang bebek dan sup kaki ayam, oh ya subu ciarak jangan lupa. Baik, segera akan kami hidangkan, sahup pemilik likuan, kemudian tidak berapa lama pesanan pun dihidangkan, Tan Lupang makan dengan nikmat, seluruh tamu yang ada di ruang makan semuanya menunduk taklu pada tokoh kaliber tinggi ini. Kota Kunleng, tepatnya di rumah Si Taihab, sedang sibuk mempersiapkan sebuah pesa, seluruh bagian rumah dihias kertas warna-warni, dua hari lagi pesta pernikahan akan diadakan yakni pesta pernikahan murid tertua Im Biang Sin Taihab Yoseng yang berumur 24 tahun dan kuatian yang putri tertua Im Biang Sin Taihab yang sudah berumur 19 tahun. Sejak kembalinya Im Biang Sin Taihab dan Ui Ai Leong Siang ke Kunleng 15 tahun yang lalu mereka disambut Laubi Hang dan Kahu Hang Lin kedua istri Im Biang Sin Taihab, berita meninggalnya Chia Sian Li membuat dua madunya itu bersedih dan merasa kehilangan, namun juga dengan kehadiran Kahu Hang Li dan Ken Heng biresmi sebagai bagian dari mereka, mereka sambut dengan suka cita. Dua hari kemudian seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah, termasuk Ui Ai Leong Siang. Si Taihab, mungkin besok kami akan kembali ke kota Sinyang, ujar Yuhun. Baiklah Tuako dan Soso, dan perihal Yoseng biarkanlah ia bersama saya, saya ingin mewariskan apa yang saya miliki padanya. Terima kasih Si Taihab, jika sudah selesai, lepaslah ia ke kota Sinyang, baik Tuako, hal itu akan saya ingat. Yoseng ucapkan terima kasih pada suhumu ujar Yuhun, Yoseng yang berumur 8 tahun sujud 3 kali di depan suhunya. Suhu terimalah hormat dari Tecu. Bangkitlah Yoseng, saya bangga denganmu, dan jagalah kepercayaan orang tuamu, sahut kuahamu. Sejak itu Yoseng belajar pada Im Biang Sin Taihab, selama belajar, Yohun telah menunjukkan tanda-tanda kearifan yang diwariskan dari ayahnya, ia memiliki tulang yang baik dan kecerdasan yang tinggi. Setelah 4 tahun, Yoseng sudah menguasai ilmu kuda-kuda diajarkan kuahamu, di samping ketekunannya yang membuat kuahamu senang, Yohun juga sangat perhatian dengan kelima adik-adiknya yang merupakan anak-anak suhunya. Kuahamu setiap tahun meninggalkan kota Kunleng pergi bersama salah seorang istrinya ke wilayah timur ke tempat Kan Heng Bi, dan pada-pada tahun kelima kuahamu hendak berkunjung ke Jimkok, dan kali ini ia membawa K.H.U. Hang In, ini kali kedua K.H.U. Hang In berkunjung, dan untuk memperhatikan pelajaran murid dan anak-anaknya digantikan oleh K.E. Kim In. Perjalanan suami-istri itu dilakukan dengan cepat, dan lima bulan kemudian sampailah mereka di Jimkok, mereka disambut penuh hangat oleh keluarganya, K.H.U. Hang In yang sudah berumur 50 tahun memang sudah sakit-sakitan selama sebulan, namun kedatangan suami tercinta mendatangkan kekuatan yang luar biasa. K.H.U. Hang In dengan telatan menghibur dan menemani madunya ini. Bagaimana kabar Cici dan Moi Moi serta anak-anak di Kunleng? Kedahan mereka baik-baik saja K.H.U. Hang In, Kamu jangan banyak berpikir, demi kesehatanmu. Aku tidak banyak berpikir, namun badan tua ini memang sudah rapuh, keadaanku membuat aku tidak dapat berbuat banyak untuk menjaga kesehatan, kerjaku hanya duduk dan tidur saja, pikiranku amat bahagia K.H.U. Cici. Syukurlah kalau begitu Ken Moi, dimanakah Buko Cici? Dia sedang di halaman belakang bersama Pengji, nampaknya Buko akan memulai pelajaran padanya. Hik, hik, alangkah beruntungnya kita K.H.U. Cici, syukur pada Tian dengan garis nasib yang kita jalani. Benar di sela-sela kehidupan kita yang penuh kekelaman, ternyata kita berakhir dengan secercah kegemilangan hidup yang bertatahkan kebaikan dan cinta Buko Koko. Bagaimana hari ini keadaanmu Ken Moi? Tanya kuahamu yang tiba-tiba muncul. Aku merasakan keadaanku makin lemah Buko, namun hatiku amat bahagia H.M.H. Sabarlah Ken Moi, semoga saja keadaanmu semakin membaik. Semoga saja Buko, bagaimana dengan Pengji, apa saja yang kalian ayah dan anak bicarakan? Hahaha, Pengji sangat antusias untuk belajar ilmu, sehingga tadi ia sangat banyak bertanya tentang ilmu silat dan dunia Kangowu. Hal itu karena ia disegui cerita-cerita tentang ayahnya oleh para pembantu, bagaimana Ken Moi, bukankah sebaiknya kita makan siang selakah uhongin? Benar Ken Moi, marilah kita makan, ujar Kwa Ahanbu sambil memeluk dan menggendong Ken Hengbi menuju ruangan makan. Sebulan setelah kedatangan Kwa Ahanbu, Ken Hengbi makin lemah, sehingga pada suatu malam. Buko, rasanya penyakitku ini sudah sangat parah, Koko aku rasanya akan menyusul Ciam Moi. Ken Moi, bertahanlah sayang. Koko, panggillah KHU Cici dan Pengji ujar Ken Hengbi lemah, Kwa Ahanbu memanggil KHU Hanglin dan Kwa Ayun Peng. Bagaimana Ken Moi, apa yang kamu rasakan, apamukah yang sakit Sapa KHU Hanglin dengan matu berkaca-kaca. KHU Cici, aku amat bahagia, sakit di punggung dan dadaku tidak membuat aku kesakitan, hanya tubuhku tidak mengikut apa yang hatiku rasakan, KHU Cici sampaikan salamku pada mereka di Kun Leng, dan katakana terima kasihku yang tidak terhingga pada Kwe Emoi, sahut Ken Hengbi dengan nafas tersegal-segal. Baik akanku sampaikan Ken Moi, istirahatlah dan jangan banyak bicara lagi. Tidak KHU Cici, aku harus menyampaikan hal yang perlu ku sampaikan, Pengji, anakku Yun Peng, buah hati kejora mataku dekatlah kesini, ujarkan Hengbi, Yun Peng mendekati ibunya. Kwa Ayun Peng anakku, mungkin ibu sebentar lagi akan pergi menyusul ibumu. Chia Sian Li, jangan kamu bersedih anakku, ibumu bukan hanya aku, kamu masih banyak memiliki ibu, ayahmu telah mempersembahkan ibu-ibu yang baik padamu, berlaku hormat dan sayangilah mereka, ingatlah anakku kamu adalah si tayhab yang oleh dunia akui sebagai manusia pilihan dan unggulan sejak ratusan tahun yang lalu, menjaga nama baik leluhaur tidaklah mudah anakku, jadi bercerminlah pada ayahmu, sesaat Ken Hengbi terdiam sambil memejamkan matu dan mengelus wajah anaknya, kemudian ia membuka matanya menoleh dan menatap suaminya tercinta. Buko, rasa syukurku yang tidak terhingga, aku menjadi bagian dari dirimu, aku dapat melahirkan keturunanmu suamiku, mungkin sampai di sini aku dapat mengiringi kehidupanmu buko, di menjelang ajal ini buko aku masih tetap merasakan hangatnya cintamu, lembutnya perhatianmu, tidak ada yang kurang koko, cukup dan aku puas koko, aku, aku berangkat koko, tubuh Ken Hengbi pun kaku dan nyawanya pun lepas dari badan, isak tangis K.H.U. Hangin pun terdengar, dia memeluk tubuh madunya, diciumi muka penuh parut itu dengan sepenuh hati. Penghuni Jim Kok pun berduka, para pembantu yang selama ini menemani Ken Hengbi merasa kehilangan, setelah pemakaman, Kua Ahanbu masih berada di Jim Kok selama sebulan. Si Chu Teng Beng, Kam Teng dan Yomeng, besok kami akan kembali ke Kunleng, dan pemeliharaan tempat ini saya serahkan kepada kalian, ambillah semua hasil garapan kalian, dan tetaplah tinggal di rumah ini, karena sekali-kali aku mungkin akan berkunjung ke sini, dan bahkan para anak-anakku juga akan datang ke sini, terlebih pengji, rumah ini adalah peninggalan ibunya, jadi tolong dijaga. Tentu si Tai Hab, kami sudah lama bersama Nyonya, dan amanat si Tai Hab akan kami tunaikan, sahut Teng Beng. Terima kasih Teng Si Chu dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua, ujar Kua Ahanbu. Keesokan harinya Kua Ahanbu, Kahu Hang Nin dan Kua Ayun Peng meninggalkan Jim Kok dan kembali ke kota Kunleng, memang benar apa yang dikatakan ibu kandungnya, selama perjalanan ke kota Kunleng Yun Peng tetap mendapatkan kasih sayang seorang ibu, yakni dari ibunya Kahu Hang Nin, terlebih ketika sudah sampai di rumah ayahnya, tiga ibunya yang lain memberikan perhatian yang tidak berbeda, dan bukan dia saja si Tai Hab yang kehilangan ibu kandung, tapi kakaknya Kua Asin Leong yang terlebih dahulu merasakan hal itu, karena ibunya Chia Sian Li sudah lebih duluan dan disusul oleh ibunya, sebagaimana ia dengar pada menjelang ajal ibunya. Tidak terasa tujuh tahun sudah berlalu, sejak kedatangan Kua Ayun Peng, Yoseng sudah menamatkan pelajaran, kini Yoseng sudah menjadi pemuda gagah yang tampan berumur 22 tahun, sementara Kua Atian Eng telah menjadi gadis yang cantik kerupawan berumur 17 tahun, selama dalam pembelajaran, Yoseng tidak dapat menafikan keberadaan Kua Atian Eng dalam hatinya, dan Kua Atian Eng juga menunjukkan ketertarikan pada suhengnya yang tampan dan arif itu. Yohun kamu sudah memiliki alat untuk menjelajah dunia persilatan, jadi untuk kematangan dan pengalaman pergilah kunjungi orang tuamu di Sinyang. Ayah, aku akan ikut Yokoko menemui paman di Sinyang, selat Kua Atian Eng perjalanan suhengmu sangat jauh dan sulit anakku. Ayah, di samping Yokoko akan menjagaku, aku juga sudah bisa menjaga diri. Anakku di samping musuh dari luar, musuh dari dalam sangat berbahaya dan membinasakan, Sindir Kua Ahanbu, karena ia sangat tahu bahwa ada hubungan ketertarikan antara putrinya dengan muridnya. Suhu sangatlah benar, namun di samping uji pengalaman tentang dunia Kangowu, kepercayaan suhu pada Tecu adalah taruhan nyawa, semoga Tecu dapat menauladani suhu. Hahaha, hahaha, Sengji, sanggupkah dirimu mengemban ujian lahir batin ini amanat suhu Tecu Junjung, terbengkalai sesaat Tecu akan siap terbujur. H.M.H. Engji, apa usahamu supaya suhengmu tidak terbujur? Aku akan menjadi perisai batin suheng, aku mewarisi pandangan hidup ayahku dan juga mewarisi kesucian hati para ibuku. Marilah kita lihat, dua tahun waktu kalian harus sudah sampai di sini bersama Ui Hai Leong Siang. Terima kasih atas restu suhu, sahut Yoseng, luar biasa uji perjalanan yang akan dijalani oleh Yoseng, dan juga luar biasa berani kuah Ahanbu melepas putrinya sebagai salah satu ujian hidup bagi kedua muda-mudi itu. Yoseng dan engkau Engji, dengarkan pesanku dan ibu-ibumu, pesanku pada kalian adalah pikirkan akibat sebelum berbuat. Adilah dalam setiap perbuatan, ingat inti dari adil adalah baik dan seimbang, selakwee kimin. Hiduplah dengan jujur, inti jujur adalah bermanfaat dan tidak menyalahi ujar lau bihong. Jangan mengabaikan hati nurani, intinya adalah kebenaran mutlak dan kegigihan, ujar Kau Hangli. Aturan dan keteraturan merupakan syarat karakter manusia sejati, ujar Kau Hangen. Petuah dari suhu dan subuh akan saya junjung tinggi, sahut Yoseng. Pesan ayah dan ibu pusaka hidup yang akan saya patrikan dalam hati, selakwa atian Eng. Kalian sudah dengar lima petuah dari kami orang tua kalian, sekarang kita ke Lian Mahutia, ujar Kau Hangbu, kemudian mereka Paun memasuki Lian Mahutia. Sekarang Seng Ji perlihatkan Im Yang Bun Sin Im Hoat ujar Kau Hangbu, Yoseng pun melangkah ke tengah lapangan, dan mulai dengan tata letak kuda-kuda sambil. Mengerahkan Seng Kang, kemudian dengan gerakan indah dan kuat Yoseng mengeluarkan ilmu Im Yang Bun Sin Im Hoat. Dua puah moupit bergerak indah seiring suara gemerisik yang menggetarkan jantung, gerakan Yoseng amat gesit, gerakan melukis di udara bersamaan dengan gerakan kaki demikian kuat dan kokoh serta indah dan gesit, setelah itu tiba giliran kuatian Eng yang diperintah ayahnya mengeluarkan ilmu Im Yang Sian Sin Li. Kuatian Eng dengan sabuk warna kuning mulai mengepos tenaga dan memainkan tarian indah menakjubkan seiring pendar suara gemerisik yang membetot jantung, gemulainya tubuh indah Tian Eng membuat ilmu yang diperagakannya sangat asri dan harmoni, dibalik keindahan tersimpan kekuatan dasyat, dibalik kegemulayan tersimpan kegesitan yang luar biasa. Tiga ilmu si tayap sudah diturunkan pada sepasang muda-mudi itu, bahkan intisari dari Butek Chin Keng juga sudah mendarah daging pada tubuh keduanya. Cukup, apa yang kalian peragakan sudah memuaskan dan melegakan hati kami, dan berkemaslah untuk keberangkatan besok, ujar Kua Ahanbu, lalu mereka pun meninggalkan Lian Hutia. Keesokan harinya berangkatlah pasangan taruna itu dilepas Kua Ahanbu dan segenap keluarga, hari cerah itu menambah semangat. Keduanya melangkah menelusuri jalan menuju pintu gerbang kota, setelah berada di luar kota, keduanya mulai mengerahkan Gin Keng untuk lari cepat, keduanya laksana terbang, bak burung camar yang sedang terbang, tubuh keduanya hanya merupakan bayangan yang berkeluat saking cepatnya, hutan dilintasi, lembah dilalui dan bebukitan didaki. Bagaimana perasaanmu Sumoy? Aku merasa senang Suheng, dunia persilatan akan terpampang di depan kita, segala karakter akan dapat kita lihat dan simak, beraneka sudut pandang manusia akan kita pelajari. Benar Sumoy, dan kita akan dapat menguji pemahaman seluruh prinsip hidup yang diajarkan Suhu, kita akan melihat kenyataan dari semua teori yang kita tahu. Lalu apakah hanya karena itu Suheng senang? Tentu tidak, masih ada lagi yang tidak kalah sehingga membuat hatiku senang dan bersemangat. Apakah itu Suheng? Menguji batin kita sebagaimana yang Suhu katakan, dan ujian ini begitu mengembirakan sekaligus mendebarkan. Apakah maksud Suheng rasa suka di antara kita? Benar Sumoy, mengadakan perjalanan bersamamu membuat hatiku gembira, Syahdu, merkobar penuh semangat, dan rasanya kamu adalah ujian bagiku sekaligus hadiah yang agung dan mengembirakan. Demikian juga denganku Suheng, kamu juga adalah ujian bagiku sekaligus hadiah yang mendebarkan, ketulusanmu, kearifanmu, tanggung jawabmu, kewibawaanmu merupakan arna yang harus ku jaga dan ku perhatikan. Sumoy sayang, jangan lalai dan lelap mengingatkanku, kesilapanku dan kealfaanmu akan jadi jerat kebinasaan kita berdua. Benar koko, tapi kenapa Suheng memakai kata sayang, karena hati nuraniku ingin berkata demikian. Hik, hik, sungguh nyaman kedengaran Suheng, tapi aku jadi malu, sahutian yang dengan muka bersemu merah, dan dia pun mempercepat larinya, sehingga sesaat Yuseng tertinggal, dengan senyum di kulum Yuseng menyusul sumoynya. Dua hari perjalanan pasangan muda itu memasuki desa pertama yakni desa Lomang, desa dengan penduduk yang tergolong padat, keduanya singgah di sebuah kedai bubur. Lepek, tolong dua mangkok bubur dan sepoci teh hangat. Baik siyaoya, sebentar akan saya suguhkan, sahup pemilik kedai ramah, tidak lama kemudian dua mangkok bubur pun disuguhkan, keduanya makan dengan santai sambil minum teh. Cuan muda dan nona dari mana tanya pemilik kedai berusaha ramah kami dari kota Kunleng, jawab Yuseng. Oh, tempat Imbiang Sintaihap. Benar, apakah Lepek kenal Imbiang Sintaihap? Semua orang kenal Imbiang Sintaihap, walaupun tidak bertemu, seandainya dia lewat tempat ini, kami bisa minta bantuan, sahup pemilik Lekuan. Bantuan-bantuan apakah itu Lepek? Kalau kalian dari Kunleng nanti kalau kembali ke sana, tolonglah laporkan padanya bahwa desa kami ini dalam keadaan genting. Nama Lepek siapa selakwa atian yang saya dipanggil Pek Jiaw? Hal genting apakah itu? Kalau boleh kami tahu kami tidak berani keluar rumah kalau sudah sore, kenapa demikian Lepek Selayo Seng? Warga desa ini ketakutan, karena di pinggir desa ada dua ekor macan tutul, apakah dua macan itu memasuki desa? Tidak. Keduanya muncul saat sore dan hanya berkeliaran di pinggir desa, sudah berapa lama keberadaan macan tutul itu? Sudah lebih setahun, jawab Pek Jiaw. Apa tidak ada para pesilat yang mungkin lewat desa ini untuk mengusirnya? Sudah ada beberapa kalai, namun para pendekar itu tidak mampu mengalahkan kedua macan tutul itu. Apakah pendekar-pendekar itu tewas Lopek? Tidak. Walaupun mereka didesak kedua macan, namun mereka berhasil melarikan diri, kita harus membantu warga desa ini Suheng, ujar Kwa Atian Eng. Benar Sumoy, jadi kita akan menunggu sampai sore di pinggir desa. Terima kasih Tuan Muda dan Nona, jika sekiranya kedua macan itu dapat diusir atau dibunuh. Baiklah Lopek karena hari baru siang, kami akan tetap di sini sampai sore, ujar Yuseng. Baiklah kalau begitu, saya akan sediakan makanan untuk kalian berdua. Terima kasih Lopek. Jika tidak merepotkan, tidak merepotkan Tuan Muda, sahut Pek Jiao sambil melangkah meninggalkan Yuseng dan Kwa Atian Eng, dan ketika makanan dihidangkan, beberapa warga mendatangi kedai, mereka terdiri dari orang tua paruh bayah dan anak muda. Pek Jiao, putramu datang menyuruh kami datang ke sini untuk membicarakan tentang kedua ekor macan, ujar seorang lelaki paruh bayah bertubuh kuat. Benar Yapte, dua orang pendekar muda melewati desa kita, dan sepertinya ingin membantu kita mengusir atau membunuh dua macan itu. Yang mana kedua pendekar itu? Kami berdua paman, selah Yuseng. Dua pendekar datang dari mana? Tanya Yapciang. Saya adalah Yuseng dan ini semua saya Kwa Atian Eng, kami dari kota Kun Leng, jawab Yuseng. Kota Kun Leng, nona Kwa Apakah kalian ada hubungan dengan si Tai Hap di kota Kun Leng? Saya adalah putrinya paman, selah Kwa Atian Eng. Ah, syukurlah kalau begitu, harapan kami akan terwujud, dan kedua macan itu pasti akan terbunuh atau terusir, ujar mereka serempak. Semoga saja paman, kami akan usahakan, sahut Kwa Atian Eng. Sore harinya Yuseng dan Kwa Atian Eng menuju pinggir desa, dan diikuti para warga yang berkumpul di kedai Pek Jiao, dan sesampai di pinggir desa, suara gerengan macan itu pun terdengar, dan tiba-tiba sudah muncul dari balik kerimbunan semak, sebagian warga undur ketakutan dan menjauh, Yuseng melangkah mendekati kedua ekor macan, dan tiba-tiba kedua ekor macan itu merunduk hendak menyerang. Yuseng makin waspada, dan ketika dua ekor itu menerjang dengan auman dasyat menggetarkan, sebagian warga jatuh pingsan, Yuseng dengan tenang berkelit, dan menangkap kakek kedua macan dan melemparkannya ke arah pohon besar, kedua macan itu dengan gesit mendarat dengan di tanah, dan tidak melambrak pohon kayu, namun Yuseng dengan gerakan cepat menyerang kedua ekor macan yang nampak marah, karena serangannya dipatahkan Yuseng. Buk, buk, dua pukulan Yuseng menghantam punggung kedua macan, kedua macan itu menggereng kesakitan. Husah, pergilah kalian teriak, Kua Atian Eng, tiba-tiba kedua macan itu tiba-tiba mundur, dan kemudian merunduk bukan untuk menyerang, karena perut dan kepala keduanya menempel ke tanah menghadap Kua Atian Eng, Kua Atian Eng menatap dalam kedua bola metu kedua macan, tidak ada sinar kemarahan dan kilat kebrutalan dari bola metu itu, Kua Atian Eng makin heran. Kalian pergilah dan jangan ganggu warga desa ini ujar Kua Atian Eng, dan anehnya kedua macan itu tiba-tiba berdiri dan membalik tubuh dan melompat ke dalam kehutan, lalu menghilang, Kua Atian Eng termanggu, karena ia merasakan seakan kedua ekor macan itu memahami perintahnya. Suheng, apakah kamu tidak melihat ada kejanggalan? Aku melihatnya sumui dan sungguh mengherankan, kenapa kedua macan itu memahami perintahmu, dan saat kamu mendekati keduanya seakan mereka berlutut di hadapanmu. Benar kami juga melihat keandahan itu Kua Asyociya, sahut beberapa warga. Tapi apakah kedua macan itu akan pergi menjauh dari desa kita Selayap Chiang? Tunggu sebentar, aku atit, Selayo Seng. Apa ide itu? Suheng tanya Kua Atian Eng penasaran. Coba kamu panggil keduanya dengan ilmu mengirim suara, untuk apa dan kenapa saya harus memanggilnya? Untuk mengetahui mereka sudah jauh atau tidak, kalau tidak berarti ada hubungan antara sumui dengan kedua macan itu. Maksud Suheng tanya Kua Atian Eng penasaran. Sudahlah, coba saja, saya juga merasa penasaran, sahut Yoseng. Baiklah akan aku coba, hai dua ekor macan tutul kembali dulu ujar Kua Ahan Tiong sambil menatap kearah hilangnya dua ekor macan itu, dan alangkah terkejutnya mereka karena kedua macan tutul itu datang kembali dan berlutut di hadapan Kua Atian Eng. Kua Atian Eng terpana, dan memperhatikan kedua macan tutul itu. Lalu apa yang mau kita perbuat? Suheng tanya Kua Atian Eng bingung. Kua Atian Eng katakana bahwa keduanya boleh mengikuti kita, sahut Yoseng. Paman macan kalian boleh ikut kami, ujar Kua Atian Eng meragu. Kedua macan itu mengaum dan mengangguk, lalu bangkit dan bermanja di kaki Kua Atian Eng, melihat hal itu semakin yakin Kua Atian Eng. Paman macan, itu adalah Yoseng murid tayah saya, jadi dia adalah Suheng saya. Paman macan juga berlututulah di depannya ujar Kua Atian Eng mendapat pemikiran, kedua macan itu bangkit mendekati Yoseng dan melakukan sikap berlutut, Yoseng tersenyum melihat kelakuan dua macan itu. Paman macan, apakah kalian mengenal guru saya Kua Ahan Bu Ujar Yoseng? Kedua macan itu mengaum lalu mengangguk dan menghadap lagi kepada Kua Atian Eng. Baiklah para paman sekalian, kedua macan ini tidak akan mengacau kampung ini, dan besok kami akan meninggalkan desa ini bersama kedua ekor macan ini. Terima kasih Kua Aliap, jadi sebaiknya si tayah berdua malam ini menginap di rumah saya, sahut Yap Chiang. Baiklah paman, jika memang tidak merepotkan. Paman macan, besok kita akan melanjutkan perjalanan, jadi tunggu luah kami di sini. Aum, Aum, kedua macan itu mengaum dan tetap dengan posisinya yang berlutut di hadapan Kua Atian Eng. Warga kampung pun kembali ke dalam kampung, mereka menjamu Yoseng dan Kua Atian Eng. Suheng, kalau kedua macan itu ada hubungan dengan ayah, lalu kenapa mereka di sini? Aku juga kurang tahu bagaimananya Sumoy, tapi yang jelas kedua macan itu mengenal kamu, bahkan berlutut di hadapanmu sebagai keturunan langsung dari Suhu, dan bahkan ketika aku menyebut nama Suhu, keduanya beralih berlutut padamu. Dan juga Suheng, yang membuat penasaran, mereka sudah setahun di sini, seakan mereka menenti sesuatu. Benar sekali Sumoy, dan apa dan siapakah yang keduanya tunggu, menurut saya adalah Suhu atau keturunannya, terbukti ketika Sumoy mengatakan bahwa mereka boleh mengikuti, keduanya mengaum seakan menunjukkan kepatuhan. Bagaimana dan di mana ayah menemukan kedua macan tutul itu ya? Bagi Suhu hal itu bisa saja dan lumrah, Suhu adalah orang luar biasa dari segala hal. Terus kalau kedua ekor macan itu kita bawa, bukankah akan membuat kacau setiap pemukiman penduduk yang kita lewati. Melihat keberadaan mereka yang hanya berkeliaran di pinggir desa atau pemukiman, jelas kedua ekor macan itu tahu tempat, sehingga tidak pernah pun keduanya memasuki pemukiman penduduk, sebagaimana yang terjadi di desa ini. Jadi artinya kedua macan itu akan berada dekat kita, jika kita berada di hutan, mungkin demikianlah halnya Sumoy. Sudahlah marilah kita istirahat, karena besok kita akan melanjutkan perjalanan. Baiklah Suheng, aku juga sudah merasa ngantuk, sahut kuatian yang sambil berdiri dan melangkah meninggalkan Yoseng, para warga pun satu-satu meninggalkan jamuan untuk beristirahat. Keesokan harinya kedua si tayhab muda itu meninggalkan desa dan dilepas warga, mereka takjub ketika kedua macan itu mengajak kedua si tayhab muda untuk duduk di punggung. Selama tinggal para paman sekalian ujar Yoseng. Selama jalan si tayhab, sahut mereka serempak sambil melambaikan tangan dan kedua macan itu pun melompat dan menghilang di kedalaman hutan. Kedua macan itu saling kejar-kejaran melintasi hutan, mendaki bukit dan melompati jurang, tunggangan yang luar biasa dan menakjubkan, namun untungnya tidak kedua penunggang melewati jalan yang sunyi dibalik belukar hutan, kedua sejoli penunggang macan makin banyak bersendagurau dalam perjalanan, benih cinta yang memang sudah bertunas sejak keduanya merasa tertarik satu sama lain. Kita istirahat di depan sana paman macan, sepertinya itu sebuah danau, ujar Yoseng, kedua macan itu menuju ke arah yang ditunjuk Yoseng, dan ketika sampai di bukit dan lembah di mana danau itu berada, kedua macan itu berhenti dan mengaum, lalu kemudian duduk. Eh, kenapa berhenti paman macan? Tanya Kua Atian Eng, macan yang ditunggangi Kua Atian Eng mengaum, lalu berlutut, Yoseng dan Kua Atian Eng turun dari punggung macan tutul. Mungkin kita harus turun sendiri Sumoy, dan memang sepertinya di daerah lembah banyak penduduk. Benar juga Suheng, kalau begitu marilah kita turun, sahut Kua Atian Eng. Paman macan terima kasih, dan saat melanjutkan perjalanan, kami akan memanggil kalian, ujar Kua Atian Eng, kedua macan itu mengaum, lalu Yoseng dan Kua Atian Eng pun menuruni lembah dengan kecepatan luar biasa dipandang oleh kedua macan. Di tepi pantai danau itu memang banyak sekali nelayan yang sedang menjaring dan memancing ikan. Lepek, danau apakah namanya ini? Tanya Yoseng pada seorang lelaki yang asik memancing. Ini danau Ksiawksi, apakah kalian juga sedang rekreasi di tempat yang indah ini? Begitulah paman, sambil menghilangkan lelah. Memang kalian dari mana dan hendak ke mana? Kami ini dua pengelana yang baru keluar perguruan, oh ya paman di manakah tempat ini? Kalian ini sudah berada di wilayah Hans Hong. Oh, ternyata daerah Hans Hong, kota perbatasan selatan dan timur, benar, dan tentunya sebagai pengelana kalian tentu lapar. Benar paman, namun kami akan memasak daging dendeng perbekalan kami, oh begitu, silahkan dinikmati pemandangannya, dan aku permisi dulu, oh ha, silahkan paman, dan hati-hati. Kwa Atian Eng sudah memasak dendeng daging kijang. Suheng dendengnya sudah masak, marilah kita makan, seru Kwa Atian Eng wah, aku kelamaan wobrol dengan paman itu, sahut Yoseng. Sudahlah, tidak apa-apa suheng, ujar Kwa Atian Eng sambil menghidangkan masakannya, keduanya pun makan dengan lahap sambil menikmati hembusan anginah yang datang dari permukaan danau ksiaoksi, angin yang berhembus itu terasa sejuk dan nyaman. Sungguh indah pemandangan di sini, suasana yang sejuk dan semerbak aroma bunga kerisan dari pinggir sana, ujar Kwa Atian Eng, Yoseng hanya tersenyum. Kenapa suheng senyum? Tidak mengapa sumoy, benar apa yang kamu katakana, dan dari sudut aku memandang suasana alam yang indah ini bahkan semakin indah. Apa sebab sehingga semakin indah? H.M.H., apayah kenapa semakin indah gumam Yoseng sambil berpikir, Kwa Atian Eng semakin penasaran melihat tingkah suhengnya. Ayo apa suheng kenapa alam di tempat yang memang indah ini semakin indah? bertanya Kwa Atian Eng, namun sampai lama Yoseng tidak menjawab, bahkan merebahkan tubuhnya di rumputan yang lunak seolah berpikir namun bibirnya menunjukkan senyuman nakal. Suheng fu, Suheng konyolah, teriak Kwa Atian Eng dengan nada gemas dan mencibir manja. Hahaha, jangan cemrut begitu dang sayang, tentunya pemandanak yang indah ini semakin indah karena kamu berada di sampingku. Ah, Suheng merayu, Cih, sahut Kwa Atian Eng membuang muka karena jengah malu dan sayang. Suheng, katanya jika hati sedang berbunga-bunga semuanya akan terlihat lebih indah, Tuh, Sumoy tau, bukankah keindahan ini semakin indah? Hehehe, hehehe, HMH, konyolah, aku mau kembali ke bukit, sahut Kwa Atian Eng mencibir manja. Sumoy ku sayang, sebaiknya kita memasuki kota Han Zong, dan menginap di kota ini, HMH, baiklah kalau begitu, marilah kita berangkat. Boleh tapi ada syaratnya, hah, syarat, kok pakai sayarat? Ya, karena pemandangan indah ini akan terasa hambar jika ditinggalkan seperti ini, memangnya apa yang menyebabkan pemandangan ini bisa hambar? Karena hatiku yang berbunga-bunga tidak mekar karena mendung yang tiba-tiba. Oh haha, begitu lihatlah, sahut Kwa Atian Eng sambil senyum memperlihatkan deretan giginya yang putih, senyuman indah yang membuat metal lelaki terpana. Hahaha, hahaha alangkah beruntungnya aku Tian. Hik, hik, sudah ah Su Heng, kamu membuat aku semakin rikuh, aku tahu cintamu besar padaku, namun kata-kata romantismu itu membuat aku lemas lunglai, hik, hik, sahut Kwa Atian Eng, dan ia pun berkebuat dari tempat itu, Yoseng dengan senyum bahagia menyusul sumboinya. Ketika mereka memasuki gerbang kota Han Zong, keduanya berpapasan dengan seorang lelaki tampan dan kaya, karena pemuda itu memakai pakaian yang indah dari sutra dan bersamanya ada sepuluh orang pengawal dengan seragam biru putih. Aha, cantik laksana bidadari, gemulai laksana pohon yang liu, metal laksana zamrut dari Turki, pipiranum, bibir basah amboi cantiknya. Kwa Atian Eng berhenti memandang pemuda tampan, lalu tersenyum sungguh hebat pujianmu tuan muda, siapakah yang kamu puji? Tentulah gadis hebat di depanku, kamu memang luar biasa cantik nona, siapakah namamu? Namaku Kwa Atian Eng, hanya gadis pengelana, dan ini suhengku. Salam jumpa tuan muda, senang bertemu dengan tuan, namun maaf kami buru-buru, karena hari hendak menjelang malam. Tunggu dulu, kalau kalian adalah pengelana, dengan senang hati aku mengundang kalian untuk menginap di rumah kami, kenalkan namaku adalah Li Hangbun. Ah, bukankah itu merepotkan Li Kongcu? Tidak saudara, tidak merepotkan, apalagi untuk gadis secantik sumoimu ini. Apakah karena aku cantik maka Li Kongcu menawarkan tempat bermalam selatwa Atian Eng? Eh, ah, H.M.H., Li Hangbun gelagapan mendengar pertanyaan yang tidak diduga itu, terlebih datangnya dari gadis yang membuat dia terkesima dan bergelebar. Jawablah aku tuan muda, bagaimana jika seandainya aku jelek? Ah, janganlah dianggap serius tentang itu, aku benar-benar suka dan ingin membantu nona. Terima kasih tuan muda, kami tidak ingin merepotkan, marilah suheng sahut kuatian eng dengan senyum ramah, dan tiba-tiba suheng dan sumoy itu menghilang. Iiha, hantau danau teriak sebagian para pengawal. Kalian bodoh, mereka adalah pendekar dengan kesaktian ginkeng luar biasa, H.M.H., Nona Shikwa'a itu semakin mengemaskan hatiku, pikir Li Kongcu. Kalian tiga orang cari tahu di mana mereka menginap, dan yang lain mari kita pulang, ujar Li Kongcu, lalu mereka pun memasuki gerbang kota. Paman, kami hendak menyewa dua buah kamar, apakah masih ada tanya yoseng pada pemilik sebuah likuan yang mereka datangi? Masih ada tuan muda, Alui, cepat antara kedua tamu kita ke kamar sahut pemilik likuan dengan senyum ramah sambil memanggil pelayannya. Mari tuan dan Nona, kita ke tingkat atas, ujar Alui membungkuk, yoseng dan kuatian eng mengikuti Alui. Sumoy, setelah mandi dan ganti pakaian kita makan di bawah, ujar yoseng ketika kuatian eng hendak memasuki kamar yang ditunjuk Alui. Baik suheng, sahut kuatian eng. Nah yang ini kamar tuan, ujar Alui dengan senyum ramah. Terima kasih paman, sahut yoseng dan memasuki kamar yang cukup bagus. Setelah mandi dan berganti pakaian, yoseng keluar, dan tidak lama kemudian kuatian eng juga keluar dari kamarnya, lalu keduanya turun ke bawah dan memesan makanan, tamu yang makan malam saat itu lumayan banyak, terdengar hiruk pikuk suara tamu dan para pelayan yang sibuk melayani tamu. Dan tiba-tiba di depan likuan terjadi huru-hara, seorang lelaki tua dengan baju compang camping mengamuk dan melemparkan seorang lelaki besar sehingga melabrak meja pengawal di depan likuan hingga hancur. para tamu keluar melihat apa yang terjadi, tapi apes kerumunan orang di depan pintu likuan tiba-tiba terlempar kembali ke dalam dan memporak. Porandakan meja dan kursi. Lelaki tua penuh uban dan pakaian compang camping itu memasuki likuan, orang-orang yang ada di dekatnya diam dan gemetar ketakutan. Hehehehe, aku mau makan, hidangkan makanan terlezat untukku. Cepat, teriaknya sambil duduk di kursi. Pemilik likuan panik dan segera menyuruh pelayan menyiapkan makanan untuk kakek tua itu. Kakek tua siapakah kamu kenapa melakukan pemaksaan pada orang lemah, tegur yoseng. Sialan, jangan ikut campur urusanku, jika kamu masih sayang nyawa bentak kakek tua itu. Kakek tua, kamu ini sudah hamat tua, apakah kamu tidak merasa malu berbuat hal seperti ini? Tegur yoseng dengan nada sabar. Hahaha, hahaha, pemuda bau kencur, kalau sudah tahu aku ini tua, bukankah kamu harus menghormatiku? Benar orang tua, namun sikapmu ini orang tua tidak menyayangi yang muda, lalu bagaimana kakek tua mengharapkan hormat dari yang muda? Hahaha, hahaha, pemuda sialan, kamu jangan berdebat dengan saya, sekali pukul kamu akan celaka, apa kamu tidak kenal pada saya? Tidak kenal kakek tua, siapakah kamu? Hahaha, hahaha, seluruh kota ini mengenal saya, saya adalah pemilik kota Han Zhong. Sudahlah tuan muda, biarkan ia makan, setelah kenyang dia akan pergi, bisik pemilik likuan. Oh, begitu, kalau boleh tahu siapakah kakek itu paman? Dulu mereka ada tiga orang, dan dikenal dengan nama Han Zhong Kowai Sam, tiga siluman dari Han Zhong, mereka bertiga memang menguasai kota ini dan menjadi momok menakutkan bagi seluruh warga kota dan sekitarnya. Lalu sekarang, kenapa dia bisa seperti itu? Kami juga tidak tahu penyebab perubahan tersebut, sejak kapan kakek tua itu seperti itu? Sejak 12 tahun yang silam, tiba-tiba ketiga orang menakutkan itu menjadi gila, dan tidak memperdulikan keadaan. H.M.H., kalau 12 tahun yang silam mereka berubah, dan sebelumnya mereka adalah momok menakutkan, apakah mereka anak buah Pasim Saijin? H.M.H.H.H.H.H.H.H., Pasim Saijin, dimanakah kamu Bengcu? Bagaimana misi harus dijalankan? Kami tidak tahu teriak kakek tua itu dengan pandangan meteliar, dan melotot pada Yoseng. Kakek tua, ternyata kamu adalah korban pemilihan Bengcu di kota Sinyang. Heh, apa maksudmu anak kecil, berat, bentak kakek tua itu sambil memukul meja hingga wancur. Sudahlah kakek tua, karena kamu sudah kenyang pergilah, dan jika ada kesempatan besok kita bertemu lagi. Sialan, anak bau kencur, aku bunuh kamu, berani menantang Hans Hongkowai Sem, Duta. Yang Mulia Pasim Sai Jin, teriak kakek itu dan menyerang Yoseng, Yoseng dengan gerakan luar biasa melompat ke atas dan dengan tukikan gesit dan samar oleh mat menoto kakek tua itu, kakek itu menggulingkan badan seperti tenggilim, dan ketika dia hendak berdiri tototokan Yoseng sudah mengarah lehernya, si kakek terkejut dan tidak menduga bahwa usaha menjauhkan diri ternyata gagal, karena ternyata lawan lebih gesit mengejarnya, dia berusaha mengkis, namun, wuut, tuk, tangkisannya menengenai angin kosong, entah bagaimana tangan yang hendak ditangkis itu meliuk dan berhasil menotoknya hingga lemas. Orang semua melonggo, melihat anak muda bersahaja itu telah melumpuhkan kakek menakutkan yang selama ini dalam tiga gebrakan. Sebaiknya kakek ini diikat dan dijaga oleh pengawal paman, besok aku juga ingin melihat perkembangannya, ujar Yoseng. Baik tuan muda, akan kami laksanakan, sahup pemilik likuan, lalu ia memerintahkan empat pengawalnya untuk mengikat si kakek tua. Su Heng, sepertinya engkau memahami apa yang terjadi pada kakek tua itu. H.M.H., paham benar tidak Sumoy, namun aku boleh dikatakan salah seorang yang mengetahui apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya Su Heng, bagaimana kamu bisa tahu? Hal ini aku ketahui dari perjalanan ayah yang membawa aku dalam misi penyelamatan para pendekar akibat ilmu hitam Pah Sim Sai Jin, kata ayah. Para pendekar mengadakan pemilihan Beng Cu di kota Sinyang, namun hal menyedihkan terjadi di mana Pah Sim Sai Jin yang luar biasa menguasai pikir para pendekar dengan ilmu hitamnya. Lalu apa yang terjadi Su Heng? Seluruh pendekar yang ada di pertemuan itu manut dan takluk pada perintah Pah Sim Sai Jin, mereka membuat onar-onar di segala tempat, dan oleh ayah dan ibu berusaha untuk menumpas mereka, dan saya yang ketika itu berumur 6 tahun ikut seratakan sehingga bertemu dengan Subu Kau Hang Li. Dari pembicaraan mereka lah aku tahu bahwa para pendekar itu dikawasai ilmu hitam dan tidak menyadari apa yang mereka lakukan, mereka bertindak serunut perintah Pah Sim Sai Jin. Selanjutnya bagaimana Su Heng? Selanjutnya ayah, ibu dan Subo bertemu dengan seorang tabib, dan kata tabib mereka dapat disembuhkan dengan pengobatan. Lalu apa yang terjadi? Karena ramuan obat itu sulit didapat, maka ayah, ibu, Subo dan tabib berpencar, ayah dan ibu berangkat ke Pulau Neraka, kakek tabib berangkat ke Tibet, saya dan Subo ke tempat suhu, dan bertemu denganmu yang masih berumur 2 tahun. H.M.H. Apakah para pendekar itu dapat disembuhkan? Dari cerita ayah saat datang ke tempat suhu, berhasil hanya dengan pengobatan jamur Lindsay. Ditilik dari cerita Su Heng, kakek itu berubah karena kematian Pah Sim Sai Jin. Benar sekali Somoy, pengaruh iblis itu hilang dengan sendirinya, namun bekas pengaruh menjadikan orang itu gila sebagaimana yang dialami para pendekar yang diobati Su Hu dan ayah. Kalau kita dapatkan jamur Lindsay tentu kita dapat mengobati kakek tua itu Su Heng. Mungkin juga Sumoy, tapi kita lihat bagaimana perkembangannya kakek tua itu, karena ini sudah berlangsung selama 12 tahun, tentunya lebih parah. Benar juga Su Heng, sahut Kua Atian Eng. H.M.H. Marilah kita istirahat, ujar Yuseng sambil bangkit dari duduknya, Kua Atian Eng juga bangkit dan naik ke tingkat atas. Untuk tidur. Keesokan harinya, Yuseng dan Kua Atian Eng mendatangi kakek tua yang mereka ikat sedang mengumpat. Bangsat sialan, siapa yang berani mengikat aku seperti ini teriaknya. Tidaknya, empat orang pengawal ikan diam tidak menggubris, ketika Yuseng muncul, empat pengawal itu menjura. Selamat pagi si Taihab, sapa mereka serempak. Selamat pagi si Chu, bagaimana keadaan kakek itu dia baru sadar, dan langsung marah-marah. Heh, pemuda kencur, beraninya kamu mengikatku seperti ini, kakek tua, itu demi kebaikanmu, sahut Yuseng. Hehehe, hehehe, pemuda kemarin sore ngomong kebaikan di depanku, cih, menurutmu apakah kamu lebih tahu tentang kebaikan daripadaku? Tentu saja, hehehe, hehehe. Kenapa demikian, katakanlah kakek tua. Karena aku lebih duluan dan lebih lama hidup daripadamu. Tapi nyatanya kakek berbuat kejahatan selama ini, menindas orang banyak, membunuh sudah entah berapa banyak, kamu terpedaya Pasim Sai Jin. Pasim Sai Jin Beng Cu kami yang mulia, eh, apakah kamu pernah bertemu dengan Beng Cu kami? Tidak pernah bertemu, tapi aku tahu di mana dia sekarang, heh, di manakah Beng Cu Pasim Sai Jin sekarang? Pasim Sai Jin sudah mati. Bohong, tidak mungkij Pasim Sai Jin mati, dia adalah manusia dewa yang luar biasa. Meracau kamu orang tua, kebaikan selalulah mengalahkan kejahatan, betapapun hebatnya Pasim Sai Jin, tapi yang namanya penjahat Tian tidak perkenankan untuk langgeng di muka bumi ini, dan lewat perantaraan orang-orang baik telah menewaskan Pasim Sai Jin. Tian, siapakah Tian dan dimanakah ia? Tian yang memiliki alam raya ini, yang memiliki seluruh jiwa yang ada, termasuk jiwa kamu kakek tua dan keberadaannya tidak kasat mata. Apakah Tian yang telah menewaskan Beng Cu Pasim Sai Jin? Benar, Tian telah mempertemukan Pasim Sai Jin dengan orang yang lebih sakti darinya. Siapakah yang lebih sakti dari Pasim Sai Jin? Hahaha, hahaha, kakek tua katamu kamu lebih duluan dan lama hidup, tapi bagaimana orang yang lebih hebat dari Pasim Sai Jin kamu tidak tahu, kamu memang pembual kakek tua. Heh, ah, tapi aku tidak ingat. Benar kamu kakek tua tidak ingat? Dan saya yakin namamu saja kamu tidak ingat? Hahaha, hahaha, benar-benar kamu menyedihkan kakek tua, ujar Yoseng, mendengar kata-kata menghina dan merendahkan itu membuat si kakek tua memjamkan matu mencoba keras mengingat-ingat masa lalunya, demi untuk membantah penilaian anak muda di depannya. Melihat si kakek terdiam, Yoseng yang memang sengaja mengeluarkan kata-kata pedas merasa gembira karena sedikit banyaknya memahami kejiwaan kakek tua itu, dan dari kedut muka kakek tua itu menunjukkan ia berpikir keras untuk mengingat masa lalunya. Bagaimana kakek tua, apakah kamu ingat siapa namamu, siapa orang hebat yang lebih pasim Sai Jin, bagaimana kamu sampai terlantar seperti ini tidak ingat apa-apa? Heh, aku tidak tahu. Lalu apakah kamu tahu siapa saya siapa orang yang paling hebat dari pasim Sai Jin, dan bagaimana saya bisa seperti ini? Pertanyaan pertama saya tidak jawab, karena kamu kakek tua sudah lupa dengan kamu, apalagilah saya yang masih muda ini dan kita tidak pernah jumpa selama ini, tapi pertanyaan kedua dan ketiga dapat keberitahu. H.M.H. Siapakah orang yang paling hebat dari pasim Sai Jin? Orang yang paling hebat, mungkin kakek kenal ketika kakek masih normal, yaitu si Taihap dari Pulau Kura-Kura, atau yang dijuluki Im Yang Sin Taihap, jawab Yoseng, si kakek tua terdiam dan memejamkan Matthew untuk mengingat nama itu. H.M.H. Aku tidak kenal dengan julukan itu, lalu jawaban yang ketiga apa? Kakek menjadi seperti ini karena kalian berasa maratusan pendekar ketika berada di kota Sinyang untuk memilih Beng Cu telah dikuasai ilmu jahat pasim Sai Jin, makanya sampai hari ini hanya pasim Sai Jin yang kakek ingat dan melupakan nama sendiri. H.M.H. Tidak mungkin demikian? Terserah mau percaya atau tidak, yang jelas kakek melupakan nama sendiri dan hanya pasim Sai Jin yang Anda ingat, apakah itu patut dan wajar kakek tua tandas Yoseng? Kakek itu terdiam. Pemilik likuan tiba-tiba muncul. Si Taihap dua orang gila yang lain datang dan membuat onar di depan toko obat, terangis sekali dua pedagang sudah mati di tangan mereka, ujar pemilik likuan, Yoseng dan Kua Atian Eng segera ke tempat kejadian, dua orang kakek gila sedang mengamuk menghancurkan tenda-tenda pedagang jalanan, dan toko obat juga porak-poranda. Yoseng dan Kua Atian Eng segera bertindak, dengan lompatan dan tukikan dasyat keduanya menyerang dua kakek gila itu, kedua kakek gila itu mengelak, namun keduanya tidak mampu melepaskan diri karena serangan susulan juga datangnya demikian cepat, kedua kakek itu berusaha melawan melepaskan diri dari kejaran lawan, namun dalam empat gebrakan keduanya lemas tidak berdaya, perubahan-perubahan tangan kedua lawannya sungguh cepat dan tidak terduga sehingga mereka harus menerima totokan yang membuat mereka lemas. Kedua kakek itu diringkus dan dibawa ke halaman belakang likuan siapa dua orang itu tanya si kakek yang sudah semalaman diikat bukankah kalian yang disebut Hans Hongkowai Sam Sahut Yoseng maksudnya bahwa dua orang ini adalah rekanku? Benar, aneh tidak bahwa kalian tidak saling kenal? Benar, dan hal aneh ini sungguh membingungkan, sahut si kakek menatap kedua rekannya. Orang-orang banyak berkerungun di belakang likuan menyaksikan ketiga orang gila yang selama ini mencemaskan warga. Si Chu, tolong tanyakan pada penjual obat apakah ada ia menyimpan jamur lensi, atau adakah ia tahu seorang tabib yang bisa diajak membicarakan keadaan tiga orang kakek ini, ujar Yoseng pada empat pengawal likuan, seorang dari mereka segera berlari keluar untuk menemui pemilik toko obat. Tidak lama kemudian pengawal itu datang bersama pemilik obat dan seorang lelaki tua yang buta. Kedua kakek yang baru diringkus tiba-tiba sadar. Eh, kenapa aku terikat? Hah, kalian ini mau membantai aku ya? Heh, kamu siapa? Hahaha, bukankah kamu teman saya yang sedang berpesta tadi? Hahaha, hahaha, benar, tapi kenapa kita diikat begini, dan orang-orang banyak ini mau apa dari kita? Sahut si kakek satunya lagi. Heh, dua lelaki jelek, apakah kamu kenal? Saya tanya si kakek yang pertama. HMH, tidak. Kamu siapa? Hahaha, orang tidak terkenal. Jangan menumpang kehebatan pemilik kota Honzong. HMH, apakah kamu kenal Pak Simsa Jin? Hahaha, hahaha, siapa itu Pak Simsa Jin? Aku tidak kenal. Jawab keduanya sambil tertawa. Yoseng yang mendengar percakapan itu merasa heran karena kedua orang itu tidak tahu dengan Pak Simsa Jin. Apakah kamu tahu nama tempat ini? Hahaha, hahaha, eh apa ya nama tempat ini? Ya ini tempat pesta, apakah kita akan pesta? Hahaha, sahut kedua kakek itu. HMH, mereka ini lebih parah dari kakek yang pertama, pikir Yoseng, dan terbersit harapan akan dapat menyembuhkan si kakek yang pertama. Si Taihab ini Oung Chun pemilik toko obat, ujar si pengawal memperkenalkan pemilik toko obat. Benar si Taihab saya Oung Chun dan Jamur Linzi yang si Taihab tanyakan tidak saya miliki, Namun mungkin ayah mertua saya ini bisa membicarakan keadaan tiga orang ini, mertua saya ini adalah Toan Seng seorang tabib. Terima kasih Toan Kong telah menyempatkan diri datang ke sini. Tidak mengapa si Taihab, dan seharusnya kami warga kota ini yang mengucaokan terima kasih pada si Taihab, sahut Toan Seng. Bagaimana menurut Toan Kong mengenai ketiga kakek ini? Bisakah saya memegang mereka-mereka Taihab tanya Toan Seng? Baik ketiganya akan saya diamkan, ujar Yoseng, kemudian ia mendekati ketiga kakek itu dan menotok ketiganya hingga kaku namun tetap sadar. Toan Seng memerik dada nyut nadi, meraba kepala dan memeriksa dada ketiganya. H.M.H., sepertinya dua orang ini sulit untuk diobati, kecuali kita dapatkan jamur linsi seperti yang si Taihab minta, namun yang satunya lagi akan bisa kita obati walaupun memakan waktu yang lama, ujar Toan Seng, yang diamksu Toan Seng kakek yang bisa diobati adalah kakek yang pertama. Apa yang mesti kita lakukan Toan Kong? Saya tidak bisa lagi melakukannya si Taihab, namun dengan adanya si Taihab saya yakin orang ini dapat disembuhkan. Bagaimana caranya Toan Kong? O.C.U.N. ambillah kotak jarum di rumah, kotak itu saya simpan di bawah tempat tidur, ujar Toan Seng pada menantunya, O.C.U.N. segera pergi untuk mengambil kotak yang dimaksud tayah mertuanya. Si Taihab akan melakukan tusukan jarum pada 6 titik bagian kepala, 16 titik di bagian dada dan 5 titik di bagian masing-masing kaki, dan pelepasan jarum dengan jarak jauh, saya yakin si Taihab mampu melakukannya. Baiklah Toan Kong, lalu apa lagi? Sebelum penusukan jarum dilakukan pasien harus mandi air panas dan dingin dalam jangka yang tidak bertaut lama, namun saya yakin si Taihab dikenal dengan tenaga imbiyangnya. Lalu apa lagi Toan Kong? Mandi dan penusukan jarum dilakukan setiap malam dan dilepas di atas siraman panas saat matahari terbit, dan selama 3 malam itu setiap siangnya akan diberi minum pembersih darah yang akan saya ramu. Lalu pada malam keempat, 2 pelipis pasien ditusuk jarum dan dicabut saat bundalan jarum berwarna merah. H.M.H. Baiklah Toan Kong akan kita mulai nanti malam, Ujar Yuseng, warga yang berkerumun pun kembali ke rumah masing-masing, dan pada malamnya pengobatan kakek pertama pun dilakukan, si kakek dimasukkan ke dalam sebuah gentong besar berisi air, lalu Yuseng mengerahkan tenaga yang, dan dalam sekejap air menggelegak mendidih. Setelah beberapa lama, lalu Yuseng mengerahkan tenaga imbiyangnya, air pun pun cepat mendingin hingga beku, Yuseng disarankan melakukannya 3 kali perubahan, setelah itu si kakek diletakkan di atas dipan, lalu Yuseng pun dengan gerakan lincah melempar jarum-jarum mas milik Toan Eng ke arah titik yang disampaikan Ton Seng. Setelah selesai, keduanya istirahat. Si Taihab dari mana kamu tahu bahwa jamur linziobat tampuh bagi mereka? Hal itu saya dengar dari ayah saya, yang kebetulan ikut terlibat dalam usaha penyelamatan para pendekar dari ilmu hitam pasim sajin bersama Wan Yokong. Oh, pantas kalau begitu, lalu si Taihab hendak kemanakah saya dan Sumoy hendak mengunjungi ayah saya di kota Sinyang, apakah jamur linzi itu ada pada ayahmu? Tidak tapi diserahkan kepada Wan Sinsih keponakan dari Wan Yokong di Hoa Kok, apakah tabib itu masih hidup? Saya tidak tahu. Baiklah si Taihab sebaiknya kita tidur, ujar Toan Seng lalu mereka pun tidur. Keesokan harinya tubuh si kakek pertama dibawa keluar, dan matahari pagi pun menyinari tubuh si kakek pertama, semua jarum dicabut oleh Yeo Seng, siang harinya si kakek minum obat pembersih darah, lalu malamnya si kakek dimandikan lagi dan ditusuk dengan jarum, dan pada malam keempat dua buah jarum dengan bandulan bulat diserahkan Toan Seng. Tusukan masing-masing pada pelipisnya, ujar Toan Seng, Yeo Seng menerima jarum tersebut, dan dengan pengorahan Sien Kang dua buah jarum itu pun ditusukkan dari jarak jauh. Sudah Toan Kong, ujar Yeo Seng. Kita tinggal menunggu perubahan bandulan jarum, sahut Toan Seng, keduanya begadang menjaga si kakek pertama yang sejak pengobatan tidak sadarkan diri. Setelah larut malam, bandulan jarum itu pun berangsur-angsur merah, setelah nyata warna merahnya Yeo Seng mencabut kedua jarum itu bersamaan, tiba-tiba si kakek membuka matanya. Amitabah, siapakah kalian si cu serunya sambil melipat tangan syukurlah lo suhu kamu sudah normal kembali, sahut Toan Seng saya adalah Toan Seng dan pemuda ini adalah si tai hap, siapakah nama lo suhu selah Yeo Seng. Saya adalah Wan Busa dari Saolin, apakah yang terjadi dengan saya si cu? Lo suhu mengalami pengaruh dari Pasim Sajin waktu disinyang dan mengalami hilang ingatan setelah Pasim Sajin pewas di tangan Im Yang Sintai Hap. Amitabah, sungguh si tai hap mutiara gemilang rimba persilatan, dan telah menyingkirkan tirani kehidupan, terima kasih si cu, si tai hap yang telah menolong dan menyembuhkan saya. Sama-sama Lon Chiam Pua, Ohya lo suhu dan duarkan yang lain selama ini menguasai Han Zhong, sahut Yeo Seng. Amitabah, manusia memang tidak berdaya di hadapan garis kehidupan, siapakah duarkan saya itu si cu? Mereka ada di ruang belakang lo suhu, Marilah kita tengok, sahut Toan Seng, malam itu juga mereka menemui dua kakek yang sedang diikat. Kenalkah Lon Chiam Pua pada keduanya tanya Yeo Seng? Amitabah mereka ini adalah pek hak lo jain dan liong kiam hiap sungguh ironis apa yang kami alami, apakah mereka dapat disembuhkan si cu? Sangat sulit lo suhu, tapi kita masih punya harapan seandainya kita memiliki jamur linzi. Jamur linzi adanya di lasa, tapi si cu, biarkanlah keduanya saya bawa ke Saolin dan saya akan mengusahakan pengobatannya dengan para suhu di sana. Demikian juga bagus lo suhu, sahut Toan Seng. Pagi itu mereka berkumpul semua di ruang makan, dengan pulihnya Wan Chiang Bujin disambut kegembira pemilik likuan dan para pelayan, Yeo Seng. Kua Atian Eng, Toan Seng dan anak mantunya, jamuan kecil itu terfokus. Pada kemunculan Yeo Seng dan Kua Atian Eng sebagai pelopor dari seluruh kejadian. Keesokan harinya Wan Chiang Bujin membawa keduarkannya ke Saolin sementara Yeo Seng dan Kua Atian Eng masih ditahan oleh Toan Seng untuk bermalam di rumahnya, ketika mereka hendak meninggalkan Likoan, rombongan Likong Chu muncul. Selamat bertemu kembali Kua Asyo Chia, apakah Kua Asyo Chia hendak pergi benar Likong Chu? Terima kasih atas keramahanmu. Ah, Kua Asyo Chia terlalu sungkan, sebelum meninggalkan kota Marilah singgah di rumah kami. Terima kasih Likong Chu, kami akan menginap di tempat Toan Lon Chiam Pual, setelah itu akan melanjutkan perjalanan. Kua Asyo Chia janganlah mengecewakan aku yang sudah demam rindu ini, rayu Likong Chu, Kua Atian Eng merasa panas mukanya karena malu, ungkapan hati itu diucapkan di depan orang banyak. Ketahuilah Likong Chu kamu memang seorang yang tampan dan kaya raya, namun tidaklah semua harapan mesti terwujud. Kua Asyo Chia aku selalu mendapatkan yang aku inginkan. Apakah maksudmu kamu hendak memaksakan kehendak pada saya? Jika memang diperlukan, akan aku laksanakan. Saya mau lihat bagaimana caramu untuk memaksa saya tantang Kua Atian Eng dengan nada dingin, tiba-tiba Likong Chu bergerak hendak menangkap tangan Kua Atian Eng, namun ia keceletangan lembut gemulai itu telah menampar pipinya, Likong Chu terperanjat sambil mengelus pipinya yang kemerahan bekas tamparan. Janganlah memaksakan diri, belum cukup kehajaran itu Likong Chu selah Yoseng. Bek, uh, kalian belum kenal dengan aku, kalian harus tunduk padaku, teriak Likong Chu sambil menyerang, Yoseng hendak bergerak. Biarkankan aku Suheng yang mengurusnya, cegah Kua Atian Eng sambil melompat dan menyambut serangan Likong Chu, dalam dua gebrakan sebuah tamparan mendarat lagi di pipi Likong Chu, lalu disusul dua pukulan dan dua kali tendangan sehingga membuat tubuh Likong Chu terlempar dan amruk. Kong Chu, sudahlah ternyata kita tidak mengenal tahaisan di depan mata, apa maksudmu? tanya Likong Chu pada pengawalnya. Ternyata saya dengar dari orang-orang ini, Nona itu adalah putri dari Im Yang Sintai Hap, Hah, aduh maafkan aku liap, aku memang buta. Sudahlah, kamu dimaafkan pergilah dari sini, sahut Kua Atian Eng, Likong Chu segera meninggalkan tempat dengan rasa malu dan rasa sakit akibat kempelangan wanita yang mengguncang hatinya. Yoseng dan Kua Atian Eng menginap di rumah Toan Seng dan keesokan harinya keduanya meninggalkan kota Han Zong, dua hari kemudian di sebuah hutan yang lebat kedua macan tutul itu muncul. Hik, hik, paman macan ternyata kalian sudah berada di sini, Sapa Kua Atian Eng mesra sambil memeluk kedua ekor macan tutul, kemudian keduanya melewatkan malam di dalam hutan bersama kedua macan tutul yang bercumbu agak jauh dari tempat mereka membuat api unggun dan memanggang binatang buruan. Keesokan harinya, Kua Atian Eng memanggil kedua macan tutul, namun sampai tiga kali panggil kedua macan itu tidak muncul. Aneh, kenapa paman macan itu tidak muncul gumam Kua Atian Eng? Ada yang tidak beres, mungkin gerakan mencurigakan semalam, Selayo Seng. Coba kita jelajahi hutan ini, mana tahu kita dapat petunjuk, ujar Kua Atian Eng, lalu keduanya berpencar merambah hutan dan memperhatikan gerak dan tanda mencurigakan. Menjelang siang keduanya bertemu lagi. Bagaimana Su Heng? Apakah Su Heng mendapatkan hal yang mencurigakan? Tidak ada Sumoy, tapi di balik bukit sana ada sebuah perkampungan, dan sebaiknya kita coba melihat ke sana. Baiklah kalau begitu Su Heng, marilah, sahut Kua Atian Eng, lalu keduanya berkebuat menuju perkampungan yang dimaksud Yoseng. Perkampungan itu terdiri dari ruang-rumah kayu beratap Ilalang, dan di bagian tengah areal ada sebuah bangunan induk yang lumayan besar dan bertingkat, saat itu di ruang induk ada beberapa lelaki bertubuh kekar dan rata-rata berambut keriting dan pakaian mereka dari kulit harimau. Kedua macan tutul itu merupakan tangkapan besar, dan kulitnya juga sangat bagus. Jadi menurut Dulan Pangcu, apa yang akan kita lakukan pada kedua macan itu tanya wakil ketua yang bernama Saiban. Menurut saya kita kembang biakan sehingga kita memiliki banyak macan tutul untuk diambil kulitnya. Demikian juga bagus Pangcu, terlebih nampaknya ketika kita mengincar kedua macan itu sedang kawin, jadi sebaiknya kita tunggu satu bulan. Benar, andai pun tidak jadi, kita akan memakai ramun kita, selah yang lain kalian jaga ketat kedua macan tutul itu jangan sampai lepas, ujar Dulan. Baik Pangcu, sahut mereka serempak, lalu mereka bubar, Yoseng dan Kua Atian Eng mengintai dari pinggir perkampungan, saat mereka hendak melewati sebuah jembatan berupa sebatang kayu, tiba-tiba kayu itu berputar, keduanya dengan spontan melompat ke arah pinggir jembatan atah mereka datang, namun saat mereka menginjak tanah tiba-tiba pinggir jembatan itu longsor dan sebuah jaring besar turun. Yoseng dan Kua Atian Eng melesat ke arah kanan sungai kecil yang berada di bawah karena dari arah sebelah kiri melayang perangkap jeruji bambu, tapi naasnya di bagian itu ada lobang perangkap, Yoseng dan Kua Atian Eng meluncur ke bawah dan keduanya mendarat ruangan berupa sel yang bagian depannya jeruji besi tebal, dan tidak hanya itu asap berwarna merah langsung memenuhi ruangan itu, ketika kabut merah hilang Yoseng dan Kua Atian Eng tidak terpengaruh, karena dengan ilmu Siulian Leong Tin. Empat orang yang menjaga bagian perangkap itu terheran-heran. Wah keduanya tidak pingsan, ayo kita keluarkan lagi asap biusnya, ujar seorang dari mereka, lalu dengan menarik sebuah tuas asap kembali menyemprot dari tiga sisi dinding sel. Coba kamu tengok apakah mereka sudah pingsan ujar orang yang menarik tuas, dua orang dari mereka menuruni tangga, dan mendekati sel, alamkah terkejutnya mereka melihat dua orang korban mereka masih berdiri, lalu mereka kembali. Aneh, mereka belum pingsan, apa ya nak harus kita lakukan? Sudah, cepat tambah bahan asap bius, kita semprot mereka sampai malam. Dan kamu cepat laporkan pada Pangcu sahut rekannya, kemudian dua orang itu turun kembali dan masuk pada sebuah pintu rahasia, di sebuah tungku api mereka melempar bahan baku untuk membuat asap bius, asap pun mengepul. Dulan dan wakilnya yang sedang berada di ruang tengah dikejutkan dengan datangnya seorang anak buahnya. Ada apa, bagaimana dengan dua penyusup itu? Aneh Pangcu, sudah disemprot asap bius, keduanya tidak pingsan, lalu sekarang bagaimana tanya Dulan? Tuako Gayani memutuskan untuk menyemprot kedua korban sampai malam. Bagus, pasti keduanya tidak sanggup menegang nafas sampai begitu lama, sahut Dulan. Saat malam tiba, Gayani bingung karena kedua korbannya malah duduk si Ulian, menandakan keduanya tidak terpengaruh, dan berketepatan Dulan dan wakilnya datang untuk melihat. Bagaimana Gayani apakah korbannya sudah pingsan? Belum Pangcu, aduh bagaimana ini apa yang harus kita lakukan? Luar biasa, siapakah mereka yang demikian sakti gumam Dulan, mereka menunggu sampai tengah malam dan bahan baku asap bius sudah hampir habis. Sudah hentikan bahan baku bius, berikan asap racun kulit, perintah Dulan, lalu enam orang turun memasuki pintu rahasia, kemudian mereka keluar membawa daun berbentuk talas namun warnanya putih karena bulu-bulu halus di permukaan daun, dan seorang dari mereka membawa seguci darah katak hitam, dan seorang membawa sebotol bubuk yang awalnya adalah cacing belang.